Tidak selalu bad news loh kalau punya nightmare. Tidak selalu bad news. Tidak mimpi buruk ya. Terus udah gitu saya suka sharing sama Guru Ji. Guru Ji tadi malam saya mimpi yang nyermin banget dan segalanya. Terus udah gitu Guru Ji bilang, bagus. Belum gimana sih bagus? Mimpinya gak enak banget gitu. Karena kan jantung berdetak itu kenceng dan segalanya. Enggak berarti itu tidak akan terjadi pada Anda. Seringkali justru kita nightmare itu tidak akan terjadi pada kami. Jadi sudah terselesaikan dalam mimpi. Jangan khawatir tentang nightmare. Karena nightmare-nightmare itu seringkali adalah membantu menyelesaikan supaya tidak terjadi dalam keadaan kesadaran jaga. Dalam tradisi Tibet ada juga yang bilang kalau para monks, biku-bikunya banyak sekali menebus dosa lewat mimpi. Jadi maksudnya supaya dia tidak melakukannya dalam keadaan. Dan di waking life semuanya sudah disalurkan lewat mimpi. Namun harus bisa membedakan, harus bisa membedakan mimpinya tersebut apakah bagian dari oksesi atau mimpi tersebut bagian dari pepasan. Karena kan Anda karena-karena oksesi terbawakan mimpi mulu. Orang banyak psikopat kan yang pertama dari mimpi-mimpi terus akhirnya dia lakukan secara nyata. Many psychopaths are like that also. Nah itu different karena dari something yang terjadi kerusakan di hardware-nya. Tapi kalau misalnya hardware kita baik-baik saja, itu biasanya terbuangkan. Ketika mimpinya berkaitan dengan film yang barusan kita nonton, di malam itu kita nonton film horor, terus tiba-tiba kita ngeliat mimpi tentang film horor tersebut, itu buang sampah. Itu jelas-jelas buang sampah. Sebelum tidur, jelas-jelas 30 menit sebelum tidur, at least lebih bagus satu jam, all electronics shut down. Mau TV, mau HP, mau laptop, atau apa. Walaupun kelihatannya hanya 5 menit Instagram, browsing itu kelihatannya harmless, but it's actually quite harmful karena berkaitan dengan blue lights. Dan itu juga akan mempengaruhi kualitas tidur kita. Meditasi akan bagus sebelum tidur, juga stretching, atau baca buku. Balurin kelapa kaki dengan minyak. Minyak hangat, apakah itu mau minyak yang vata oil, atau mau minyak kait putih, minyak telon, whatever. Yang penting adalah hangat. Ya idealnya sih memang minyak yang ada rempah-rempah. Or essential oils. Dan kayak di masas-masasin, kurang lebih 3 menitan kayak gitu, it will give a good quality of sleep. And not only that, bisa menyembuhkan banyak penyakit dalam diri kita. Kalau kita punya rutinitas itu setiap malam. Dan minyaknya pun akan lebih enak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.